Intro Puluhan pelajar sekolah dasar negeri 0100008 Pematang Seibaru, Kecamatan Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara, terpaksa belajar dalam kondisi ruang belajar yang lembab dan minim fasilitas. Aisyah, salah satu pelajar sekolah yang bercita-cita menjadi guru ngaji, berharap bisa belajar dengan nyaman, dengan ruangan yang indah. Ini lihat sekolahnya gimana ini? Belajarnya nyaman enggak? Nyaman. Nyaman. Enggak. Lihat kondisi sekolahnya sendiri yang rusak ini gimana? Gimana sih perasaan Aisyah nih? Nengok sekolahnya rusak gitu, gimana perasaannya? Pengennya sekolahnya dicimanakan sekolahnya? Dicantikan. Dicantikan ya? Biar apa? Biar cantik. Biar enak belajar. Biar enak belajar. Cita-citanya mungkin jadi apa? Menjadi guru ngaji. Namun harapan pihak sekolah Kandas setelah bertahun-tahun mengajukan perbaikan sekolah ke pihak dinas, namun tak kunjung terrealisasi. Saat ini sekolah kami memang beginilah keadaannya, banyak merusak, kemudian berpus. Kalau harapan kami dari guru-guru dan saya mewakili kepada sekolah, harapan kami semoga kami ini diperhatikan dan dapat bangunan yang layak seperti di sekolah-sekolah yang lain. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan mengakui masih banyak sekolah dalam kondisi yang memperhatinkan dan akan melakukan survei langsung ke sekolah-sekolah serta mendata kebutuhan dari setiap sekolah. Kita sudah mendapatkan informasi. Yang pertama memang bahwa kita melihat masih banyak sekolah-sekolah kita yang memang masih mengperhatinkan. Kita sadari dari hampir 400 sekolah yang ada di Kabupaten Asahan ini memang semata-mata kalau kita mengandalkan anggaran APBD memang masih belum bisa maksimal. Karena itu memang kita berharap nanti kita akan melakukan survei yang fit, survei yang up to date, sehingga di dalam penyusunan-penyusunan program rehabilitasi perbaikan sekolah ini memang menjadi salah satu prioritas saya sebagai penanggung jawab bidang pendidikan yang dimanakan oleh pimpinan kepada saya. Terima kasih telah menonton!